Keman Allah SWT di dalam surat Al-Ambiyah ayat yang ke-24 Dan kebanyakan mereka, sebenarnya kebanyakan mereka Mereka tidak mengetahui al-haq Mereka tidak mengetahui kebenaran Dan mereka akhirnya berpaling Berpaling dari kebenaran Setelah yang terhormati Allah SWT Maka kebodohan itu menyebabkan berpaling Apa yang membuat orang tidak mau mendekat pada Islam Orang begitu memusuhi Islam Sampai muncul Islamipobia Islampobia itu sampai muncul di berbagai tempat Termasuk di negeri ini Termasuk di negeri ini Itu dikarenakan Quran ternyata mengatakan Kebanyakan mereka Aksaruhum Bal aksaruhum Jadi kebanyakan mereka Itu faktornya karena tidak mengetahui Jadi tidak ada ilmunya Tidak ada ilmu tentang al-haq Tidak ada ilmu tentang kebenaran Karena tidak ada ilmu tentang kebenaran itulah Maka kemudian efeknya adalah mereka berpaling Maka sebenarnya ini juga sentuhan mahal untuk kita Kalau ada orang-orang yang Orang-orang bodoh Yang Mencacat Mencederai syariat Islam ini Menghina Allah Rasulnya Kemudian Al-Quran Syariat ini Quran sudah jelas mengatakan Kebanyakan mereka Ini kebanyakan Karena nanti ada sebagian mereka Itu mereka sebenarnya tahu ilmunya Tahu ilmunya Tetapi mereka tetap menolak al-haq Kalau kebanyakan Sebagaimana Quran sampaikan Kebanyakan bukan karena tahu Mereka tidak tahu Maka sebenarnya selain kita Jadi kalau ada Yang menyerang Islam Ada yang menyerang agama ini Ada yang tidak suka dengan syariat ini Bahkan kemudian Umpamanya hari ini di medsos Mereka membuat berbagai macam ulah Itu Selain memang perlu ada orang yang meluruskan Mungkin ada yang membantahnya Ada yang meluruskannya Silahkan Tapi jangan semuanya ke sana Harus ada Orang-orang Yang tugasnya adalah Memberikan Mengirimkan ilmu kepada dia Jadi menyampaikannya Menyampaikan ilmu Saya berikan contoh begini Saya berikan contoh Kalau kita membantah Kita hanya akan membantah Di satu hal yang sedang Di ejeknya Jadi dibantah di siang Yang sedang di ejeknya Tapi kadang-kadang Syariat yang sedang dihina Di ejek ini Itu ternyata ada Pondasi-pondasi berfikir Jadi ada di fondasi-pondasi berfikirnya Ini pasti lebih jauh lagi Yang mendebat silahkan Langsung pada tema pembahasan Tetapi ada Poin-poin penting Dasar-dasar ilmu syariat Ruh dari syariat Islam itu Yang harus tersampaikan dengan baik Umpamanya Umpamanya ketika Pembahasannya Umpamanya tentang masalah Masalah Apa? Umpamanya Faro'id Pembagian warisan Pembahasannya Pembahasan tentang masalah Apa? Temanya Tema Yang sering digugat adalah Lidha garimithul hawdil unsayayin Bahwa seorang Sebuah laki-laki itu Mendapatkan jatah Dua kali lipat dari wanita Ya itu yang sering digugat Dengan berbagai macam cara Silahkan dibantah Silahkan dibantah Tapi kemudian ada fondasi Yang sangat dasar Yang harus dipahami Tentang bagaimana Islam Dengan sangat adil Berinteraksi dengan wanita Jadi tidak mungkin Mustahil Islam itu akan Mendzolimi wanita Karena Islam itulah Yang hadir Justru memuliakan Dan menempatkan wanita Pada tempat yang Paling tinggi Yang sesuai dengan fitrahnya Jadi mustahil Islam akan Mendzolimi wanita Maka kemudian harus dijelaskan Poin-poinnya tentang Bagaimana itu Dan bagaimana Islam datang Di masa seperti apa Keadaan saat itu Jahiliyah Bagaimana mereka bersikap Bukanlah jahiliyah Arab Bagaimana jahiliyah Persia Jahiliyah Romawi Bahkan jahiliyah di seluruh dunia Bagaimana mereka bersikap Terhadap wanita Yang di satu sisi Mereka meninggikan wanita Sampai merupakan titisan dewa Ada yang menghina Bahkan tidak dianggap Sebagai manusia Dan Islam hadir Membahagiakan Memuliakan wanita Sesuai dengan fitrahnya Itu ilmu sangat dasar Coba lihat di Quran Di Quran ada surat An-Nisa Artinya wanita Ada tidak surat Ar-Rijal Surat laki-laki Tidak ada Betul memang Nama-nama laki-laki lebih banyak Daripada nama perempuan Tapi lihat Akumulasinya wanita Dikumpulkan dalam satu kata An-Nisa Artinya para wanita Para wanita Tapi tidak ada surat Ar-Rijal Bagaimana Al-Quran Memuliakan itu Dan bukan hanya Laki-laki yang dipuji Dalam Quran Tapi juga para wanita Jadi ada hal-hal yang memang Sangat mendasar Yang kadang-kadang Tadi membuat seseorang Berkesimpulan salah Itu faktornya adalah Karena Tidak memahami Kebenaran Al-Haq itu Itu kebanyakan orang Jadi Sebenarnya Kalau kita Kalau sebagian kita Punya upaya Untuk menyampaikan Al-Haq terus menerus Ilmu Al-Haq Ilmu kebenaran ini Disampaikan terus menerus Ke masyarakat Maka Dengan izin Allah Kebanyakan manusia Akan tercerahkan Kalau kebanyakan manusia Tercerahkan Kalau Allah izinkan Mereka dapat hidayah Maka artinya Selesailah banyak masalah Yang tersisa Hanya Kebanyakan Berarti sedikit lawannya Hanya tinggal sedikit orang Yang memang Mereka ingin membuat fitnah Itu Tinggal PR-nya Akan berhadapan orang seperti itu Jadi kebanyakan masyarakat Mereka Tidak tahu Dan Itu yang membuat mereka Kemudian berpaling Maka Mereka kemudian Balik jalan Mereka tidak mau terima Islam Mereka berpaling Dan ini sudah sangat banyak ya Karena Umpamanya Sudah sangat sering Terutama di wilayah Negeri-negeri non-muslim Di Eropa Di Amerika Negeri-negeri non-muslim Itu Mereka yang belajar Tentang Islam Akhirnya kemudian berkata Ternyata kami baru tahu Kalau Islam itu Bukan agama pedang Bukan agama darah Ternyata Islam itu Agama berperadaban Sangat tinggi Oh iya Jadi perlu orang yang mengantarkan Orang yang mengantarkan Ilmu kebenaran itu Sampai di telinga-telinga mereka Maka Upaya-upaya yang luar biasa Di sebagian Di sekelompok orang Yang berjuang Di negeri-negeri non-muslim Yang mencoba Untuk Menjelaskan Islam ini Dengan Kemampuan Pemahaman mereka Masya Allah Itu luar biasa Baik Jadi karena itulah Menuramati Allah Kalau kita tidak berilmu Kalau kita bodoh Dan tidak tahu ilmu Efek Efek buruknya adalah Kita berpaling dari kebenaran Itu sangat buruk Efek itu Jadi Kalau bicara ilmu Orang kalau tidak berilmu Bukan cuma masalah Nanti kamu miskin loh Nanti kamu Tidak dihormati masyarakatmu loh Nanti kamu Dan seterusnya Nah bukan itu Yang paling buruk adalah Orang yang tidak berilmu itu Akan Berpaling dari Al-Haqq Selamat menikmati